Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini adalah kumpulan resep opor yang paling populer ada 3 resep ya opor putih, opor kuning dan opor merah langsung markisak, mari kita masak opor putih pertama ini ada 3 siung bawang putih geprek ya dengan sedikit minyak kita akan goreng dengan sedikit minyak atau panggang ya 1 ekor ayam yang sudah dicuci bersih nah ini nyiprat-nyiprat karena setelah dicuci bersih itu sempat masuk ke freezer ini agak-agak masih beku ya nah ini kita goreng atau tempatnya kita panggang bolak-balik sampai warna kulit luarnya itu seperti ini ya kuning kecoklatan ini agar nanti rasa opor ayamnya itu enak gurih dan juga aroma amis dari ayamnya itu hilang terutama setelah ayamnya dicuci dulu bersih dengan garam sebelumnya ya teman-teman nah ini sudah kita angkat ayamnya lanjut kita sangrai 11 butir kemiri 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah dan 2 sendok makan ketumbar ketumbarnya belakangan ya biar tidak gosong kita sangrai bagian yang keras-keras dulu nah baru terakhir 2 sendok makan ketumbar kita susulkan nah bawang putih yang tadi kita masukkan di awal kita buang ya supaya tidak pahit karena sudah gosong lanjut kita masukkan ke alat penghalus kemiri bawang putih bawang merah dan ketumbarnya kita akan haluskan nah ini kelupaan ya saya tambahkan 1 sendok teh jinten ini jintennya sudah disangrai ya kita haluskan lagi hasilnya seperti ini panaskan sedikit minyak tumis 7 siung bawang merah iris sampai warnanya kuning kecoklatan sampai wangi nah ini sudah mulai kuning kecoklatan ya hampir mateng seperti bawang goreng gitu ya baru kita masukkan bumbu halusnya kita tumis lagi sampai berminyak nah sudah mulai berminyak ya jangan lupa sisa bumbunya kita sertakan ya kita koclakin dengan air tambahkan setengah ibu jari jahe tiga lembar daun salam tiga ibu jari lengkuas dan satu batang serai lalu kita tumis lagi ya tumis sampai wangi nah ini sudah mulai berminyak harum baru kita masukkan ayam yang sudah kita panggang tadi ya lalu kita masak lagi kita campur seperti ini jangan dikasih air dulu ya tambahkan saja pertama satu sendok teh garam terlebih dahulu lalu kita masak lagi tadi kan ayamnya matengnya baru di luar ya dalamnya masih mentah jadi ini akan kita tutup kita masak agar ayamnya mateng tapi jangan dikasih air dulu supaya enak banget rasanya ya nah kurang lebih sekitar 20 menit dengan api sedang cenderung kecil saja ini hasilnya seperti ini ini kaldu ayamnya sudah sedikit ya karena tadi dipanggang kita aduk-aduk dulu lanjut kita tambahkan 1500 santan dari 1 butir kelapa parut tapi kita masukkannya bertahap ya masing-masing 500 ml dulu di awal lalu setelah mendidih masukkan lagi menyusul ya jadi sedikit-sedikit dimasukkan dimasak sampai mendidih aromanya wangi baru ditambahkan lagi santannya ini akan membuat rasa dari kuah opornya nanti enak banget dan aroma dari atau rasa dari santan kelapanya itu akan enak sekali tambahkan 1 sendok teh garam lagi 1 sendok teh kaldu bubuk 1.4 sendok teh micin ya dan setengah sendok teh gula nah tambahkan juga telur rebus kalau suka ya ini kita tambahkan telur rebus lanjut kita masak terus ya santannya masih belum masuk semua nah ini sudah mendidih sudah enak banget terakhir kita tambahkan santan lagi kita didihkan lagi kita masak lagi ini akan membuat selain rasanya enak juga nanti sayurnya itu santannya tidak pecah tapi nyatu solid gitu ya nah ini kita aduk-aduk terus sambil kita didihkan tips ya pakailah santan dari kelapa segar itu akan sangat mempengaruhi rasa ya kalau tidak kepepet sebaiknya tidak pakai santan kemasan ya rasanya akan beda banget terakhir taburi dengan bawang merah goreng dan biar cantik taburi dengan rawit merah untuk yang kepengen ngeletus cabai ya yang suka pedes ya udah deh tinggal diaduk-aduk sebentar dimedokin lagi sebentar dengan cara santannya atau kuah atasnya tuh diaduk atau disiram-siram seperti ini ya nah setelah rasanya pas dan santannya tuh atau kuahnya udah medok baru deh disajikan wah ini beneran enak banget terutama karena ayamnya dipanggang lanjut ke opor kedua opor kuning bahannya satu ekor ayam dicuci dengan garam ya ini satu sendok makan garam kita ratakan ya kita sambil bersihkan bulu-bulunya ini harus benar-benar bersih nah untuk kepala ayam ya kalau kita pakai masak itu jangan lupa yang ada selang di lehernya itu harus dicabut dibuang ya dan rongga-rongganya ini harus dibaluri dengan garam semua supaya nanti lebih sehat ya lebih bersih nah setelah kita baluri semua rata ya satu persatu kebersihan ayam ini penting sekali ya ini akan mempengaruhi rasa kalau nanti masih tertinggal rasa-rasa yang tidak sedap ya ada aroma ayam mentah gitu ya jadi ini benar-benar harus dibersihkan salah satunya dengan garam setelah digesek-gesek diremat dan dicabutin semua bulu-bulu halusnya dan terutama kerongkongan lehernya itu sudah dibersihin semua baru kita cuci ya nah ini yang sudah dicuci seperti ini nah setelah itu kita siapkan dulu ya bumbunya 7 butir kemiri ada 7 siung bawang putih ya kita masukkan dulu kemirinya 7 butir 7 siung bawang putih kemudian 5 siung bawang merah 1 jari kunyit 1 ruas jari jahe kemudian 1.4 buah pala dan setengah buah bawang holand 2 sendok teh lada dan 1 sendok teh jinten tambahkan air ya supaya menghaluskannya lebih mudah siap dihaluskan kita tutup ya penghalusnya ini saya menggunakan Omni Blade BL100 dari Mito ini adalah food processor dengan 4 tingkat mata pisau cepat banget menghaluskannya dengan high-end food processor harganya 1,4 sekian bisa dibeli di Tokopedia Sopi teman-teman yang kenaksir atau dikepoin di instagramnya mito.id nah ini lihat nih halusnya minta ampun lanjut kita akan goreng dulu setengah matang ayam yang sudah kita cuci bersih fungsi digoreng setengah matang ini supaya nanti dagingnya lebih kenyal ketika matang ya biar seperti daging ayam kampung juga supaya rasanya lebih gurih setengah matang setengah matang setengah matang setengah matang telah dibolak balik dan warnanya sudah mulai seperti ini kecoklatan kita angkat kita goreng semua sampai selesai lanjut tumis 7 siung bawang merah ke dalam kurang lebih 3 sendok minyak panas kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan seperti membuat bawang goreng tapi 90% matang lanjut masukkan bumbu halusnya kita tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok makan ketumbar bubuk lalu kita akan tumis sampai berminyak karena tadi kita menghaluskannya dengan air jadi airnya harus habis dan berminyak supaya nanti rasa masakannya tidak enek terutama karena kita menggunakan jahe kunyit supaya tidak getar nah ini saya masukkan 1 batang serai 3 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam serta 3 lembar daun jeruk biar lebih kuat rasanya kita tumis lagi sampai benar-benar berminyak lalu baru kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi lanjut kita osreng lagi kita tumis lagi ayam dan bumbunya agar bumbunya masuk ke dalam pori-pori ayamnya tambahkan 1 sendok teh garam aduk terus supaya nanti ketika matang ayam rasanya gurih bumbunya meresap sampai ke dalam nah ini kita tumis sampai kulit ayamnya itu berwarna kecoklatan setelah itu baru kita masukkan santan santannya ini terbuat dari setengah butir kelapa yang dicampur dengan 1200 mili air kelapa ini 1200 milinya kita masukkan secara bertahap ini baru kita masukkan 600 mili terlebih dahulu kita kita didihkan dulu nah ini sudah mendidih kita bolak balik mili nah ini makin berkurang airnya ini tadi saya tutup selama 10 menit airnya sudah berkurang kita masukkan lagi 600 mili air santan kelapanya kita didihkan lagi tapi yang kedua ini jangan ditutup ya tetap dibuka agar santannya tidak pecah nah ini terus seperti ini diaduk aduk kurang lebih selama 10 menit sejak masuk sejak mendidih mendidih santan yang kedua ini sudah mendidih jangan lupa kita tes rasa terlebih dahulu kurang denjang kita tambahkan 1 sendok teh garam lagi dan 4 sendok teh micin yang tidak suka micin bisa di skip saja dan ini sudah tidak perlu gula karena air kelapanya mengandung rasa manis alami sekali lagi kita cobain sudah enak terakhir taburi dengan 3 sendok bawang merah goreng wah ini rasanya nendang banget udah gini aja deh siap disajikan bersama lontong atau ketupat atau nasi wah enak banget opor ayam merah ya opor merah ayam untuk teman makan ketupat ini enak banget masaknya simple karena ini hari khusus tapi dikasih tambahan bumbu khusus sehingga rasanya lebih mantap langsung aja markisak mari kita masak satu ekor ayam saya beri satu sendok makan garam untuk membaluri ya ini agar lebih sehat lebih bersih setelah kita baluri kita remas remas nanti kita cuci bersih bumbunya adalah kita haluskan dahulu bumbu halusnya 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 1 ruas jari jahe 100 gram cabai merah 7 butir kemiri 2 sendok makan ketumbar dan 2 sendok teh lada tambahkan air dan kita haluskan kita sisihkan dulu ya kita goreng dulu ayam yang sudah kita cuci bersih setelah kita baluri dengan garam tadi kita goreng dengan sedikit minyak ini fungsinya agar ayam lebih kenyal karena saya menggunakan ayam boiler atau ayam negeri selain lebih kenyal nanti rasanya lebih gurih tidak enak kita goreng sampai mengeluarkan kaldu lalu kaldunya mengering dan seperti ini jadi berminyak setelah berminyak seperti ini kita bolak balik sampai agak sedikit kering atau setengah matang baru kita angkat nah ini sudah mulai kering kita angkat kita sisikan langsung kita masukkan 5 siung bawang merah ke dalam minyak ayam bawang merah yang diiris ditumis sampai bawang merah wangi warnanya berubah kecoklatan nah ini sudah mulai wangi bawang merah dan kuning kecoklatan baru kita masukkan bumbu halusnya tambahkan 2 sendok makan udang rebon agar lebih sedap lalu ditumis sampai airnya habis tambahkan 3 ibu jari lengkuas yang sudah digeprek 2 batang serai yang sudah digeprek 3 lembar daun salam disobek dan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek lalu bersama-sama ditumis lagi sampai berminyak atau sampai airnya habis nah ini sudah mulai habis airnya dan mulai berminyak baru secara bertahap masukkan 1000 mili santan atau 1 liter santan dari setengah butir kelapa nah ini kita didihkan ya setelah sebagian santannya masuk tambahkan 1 sendok teh garam ini diaduk terus ya lalu dimasukkan ayam yang sudah digoreng tadi kita didihkan kita masukkan lagi santannya nah warnanya cantik banget banget ya tambahkan 1 sendok teh garam lagi 1 sendok teh kaldu bubuk saya pakai kaldu jamur dan 1 ibu jari gula merah lalu dimasak sampai gulanya larut dan bumbunya merata nah ini kita didihkan ya sambil kita aduk agar santannya tidak pecah aromanya sangat sedap karena menggunakan santan segar nah ini sudah mulai mendidih lagi ya aromanya sudah wangi banget kita tes rasa enak banget nah agar lebih mantap saya masukkan 2 sendok makan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan sampai berminyak ini bumbu yang biasa digunakan untuk bumbu rendang ya ini akan membuat opornya manis gurih nagih banget nah sudah deh setelah kelapa sangranya masuk matikan kompor taburi dengan 2 sendok makan bawang merah goreng biar rasanya sempurna nah sudah deh opor merah ayam teman makan ketupat lebaran siap disajikan ini beneran enak banget nah teman teman demikiran eh demikiran demikian resep kali ini selamat merayakan hari raya idul adha 2023 bagi teman teman yang merayakan salam kuliner nusantara endes surendes maknyus selamat 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 Terima kasih.